Halo 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 semuanya kita bertemu lagi dengan saya Ade Haryanto di channel YouTube saya Ade Haryanto ke pada kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan HP inventor terpamasi HP inventor karena disini kita tidak akan menggunakan yang namanya coding gal tarik kanan ke kiri atau ke atas ke bawah itu kelebihannya namun syarat yang diperlukan disini kita harus menggunakan web browser dan koneksi internet pastikan koneksi anda stabil oke langsung saja kita buka web browser kita masukkan alamatnya avvinventor.mit.edu kemudian kita klik red apps yang ada di sudut kanan atas tombol warna orange nah kita akan dialihkan ke ai2.pt.inventor.mit.edu nah disini kita dialihkan untuk memilih account disini saya akan coba sosot account disini disarankan untuk menggunakan email gmail bukan disarankan lagi tapi harus menggunakan akun gmail nah disini ada permintaan akses account kita izinkan ini kita klik continue nah ini adalah tampilan awal dari app inventor disini ada menu project untuk melihat project membuat project baru dan mengimport project yang sudah pernah kita buat kemudian bisa connect menu connect sini ke device bisa ke emulator juga kemudian build untuk membuat apk yang sudah kita buat projectnya kemudian bantuan untuk melihat ekstensi atau dokumentasi dari rvp inventor untuk bahasa disini baru tersedia beberapa bahasa dan bahasa Indonesia belum tersedia disini saya menggunakan default bahasa inggris mungkin kalau teman-teman yang seneng korea gitu ya bisa itu menggunakan bahasa korea ini kalau tidak pusing nah ini adalah salah satu project yang sudah pernah dibuat nah kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana bagi untuk profile seperti ini kurang lebih kita klik kemudian kita klik mulai larinya ke halaman profile kemudian kalau kita klik kembali kembali ke halaman home nah kurang lebih layoutnya seperti ini ada gambar foto background dan tombol nah kemudian ada text juga oke kita akan langsung saja membuat projectnya dengan klik start new project kita beri nama misalnya belajar kemudian klik ok nah di screen ini kita kasih nama home buat screennya kemudian ini nama aplikasi kita biarkan saja terlebih dahulu kemudian di title kita ganti home agar dia berubah nah kemudian untuk background jangan lupa disiapkan terlebih dahulu atau anda bisa membuatnya menggunakan Photoshop Corel Draw Adobe Illustrator atau Adobe Flash disini saya sudah mempersiapkan beberapa gambar untuk digunakan caranya dengan menggunakan menu media disini ada upload file dan pilih file ini saya contoh gambarnya kemudian open kita klik ok kemudian gambar sudah terupload dengan baik kita bisa ganti backgroundnya dengan background.gif nah sudah terganti kemudian kita membuat gambar di sedikit di tengah atau agak bawah sedikit dan button mulai kita bisa menggunakan layout kita bisa menggunakan layout kemudian membuat atau memasukkan yang pertama table agreement kita masukkan kemudian untuk kolomnya bisa kita buat 1 kemudian weightnya 100% heightnya bebas 50% mungkin 50% kita coba kemudian masukkan horizontal agreement ops maaf disini 0 ini 1 bukan 10 saya salah ketik tadi kemudian di horizontal ini disini bisa kita lihat di komponennya ketika kita disini sedikit sulit untuk mengkliknya kita bisa klik yang tidak ada disini ini kita kita mengakan untuk kontennya ini kita buat 100% widthnya ya kemudian ini bisa kita hilangkan layurannya nah jadi hilangkan kemudian kita buat juga bentuk bawahnya sama kita buat center widthnya bisa otomatik atau 100% bisa kita buat oke oke misalnya heightnya saya buat juga 30% misalnya atau kita kecil lagi juga sama 20% ini bebas untuk ukuran dan warna background juga bebas nah kurang lebih seperti ini kita masukkan gambar lebih dahulu image ini nah ini sudah ada di tengah posisinya kita upload juga gambarnya nah kita klik gambar ini bisa kita ganti image nya menjadi profile ya hasilnya seperti ini ini dan kita kita ubah ukurannya jadi 30 ini saya salah ini ditanyakan ini biasanya terjadi ketika kita salah klik disini tadi yang saya bilang klik disini baru kita ubah karena kesalahan kita tidak tahu saya salah klik ini masih besar gambarnya kita kecilin 30% misalnya ini 30% ini saya besarnya sedikit ya seperti ini kurang lebih kemudian kita buat tombolnya menggunakan button kita tarik dari sini klik sini sudah center kemudian saya akan buat disini mulai kemudian untuk width nya saya buat 60% dan height nya 10% nah disini saya sudah mempersiapkan background ini text color nya bebas warna apa warna background color juga bebas bisa biru bisa hijau dan sebagainya ini saya buat non karena saya akan menggunakan background yang sudah saya buat oke disini saya akan mengupload gambar untuk mengganti background yang ada di button kita upload dulu kita siapkan file nya disini saya sudah mempersiapkan file tombol dengan warna yang berbeda yang tidak ada di background color nah ini warna default nya setelah saya masukkan gambar warnanya akan seperti ini dan tulisnya saya akan ganti jadi warna seperti ini ini dan saya akan boldkan dan ukuran saya akan besarkan ya seperti ini lah kurang lebih dan untuk menjadikannya sedikit ke bawah kita bisa gunakan layout horizontal kita taruh tarik taruh di paling atas kita kita dasarkan lagi ukuran height nya nah misalnya 40% kemudian kita ini 100% kita hilangkan background color nah kurang lebih seperti ini jangan lupa disimpan jika tidak menyimpan otomatis project set project kemudian kita buat screen yang kedua dengan menekan tombol add screen ini saya default saja tidak saya ubah namanya klik ok ini kita isi dulu buat screen nya kemudian ini title nya kita ganti juga nah untuk background juga saya sudah siapkan juga untuk yang di bagian profile nah ini kita open ini oke kita ubah sekarang background image nya seperti ini kemudian kita masukkan juga layout seperti awal tadi table ini bisa kita upor menggunakan column ini kita hitung dulu misalnya kita perkirakan satu untuk ini satu untuk ini label satu pertama dua tiga empat lima ada beberapa label yang kita akan gunakan disini untuk text saja kita gunakan lima label satu button dan satu image untuk gambar langsung kita gunakan horizontal element kemudian seperti biasa kita gunakan 100% dan height nya kita gunakan 30% 30% atau 40% kemudian background nya kita hilangkan kemudian masuk ke visual interface dan image jangan lupa di horizontal ligand nya ini kita centerkan nah di gambar nya kita pilih profile type nya 30% dan yang 30% oke seperti ini kira-kira oke sekarang kita akan membuat content text tadi dengan menggunakan horizontal agreement kita taruh disini kita ukur jadi 10% misalnya width nya 100% kemudian ini kita center dan center nah kita masukkan lagi bawahnya kita samakan misalnya 10% 100% nah kemudian bawa lagi seterusnya disesuaikan saja dengan kebutuhan ini 5% saya buat ini juga saya buat 5% misalnya oke sekarang kita centerkan juga jangan lupa ini saya akan untuk centrakan juga nah disini saya akan buat bottom agar sedikit ke bawah tulisannya ini saya buat center ini saya akan buat top 1 background ini jangan lupa dihilangkan atau biar tidak bingung kita pakai background nanti akan kita ganti setelah selesai membuat text nya oke kita masukkan di user interface masuk label tarik sini kemudian sini 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 dan sini right ups salah ini kita ganti sesuai dengan bikinan kita ini peran yang bisa kita ganti bisa kita membolkan bisa kita ganti warna ini juga sama sesuaikan dengan peringinan anda atau bisa kita kecewakan juga atau bisa kita kecewakan juga kemudian ini kita buat misalnya untuk promo kita misalnya ganti warnanya kemudian ini kita hilangkan warnanya ya lumayan ini jika kurang naik sedikit kita kurangi jadi 35 disesuaikan saja ukurannya kemudian kita masukkan lagi harital item untuk memasukkan button ya kita masukkan button ini kita buat 60% dan heightnya 10% kita ganti textnya kembali warna putih misalnya kurangnya saya ubah dan saya ganti beka tara oke selesai kemudian kita kemudian kita balik ke screen awal dulu ke screen 1 jangan lupa kita ganti untuk animasinya di open screen animation misalnya thread kemudian ini screen orientation kita pilih provide sama di screen 2 juga thread and provide file sesudah itu kita simpan file project dan set project kemudian sesudah design kita akan buat alur untuk ketika mengklik tombol mulai dia akan pindah ke screen 2 kita pilih block disini pastikan kita berada di screen 1 kemudian kita klik button 1 di bagian kiri ini pilih when button 1 klik dan klik do nah ini kita klik tahan di sini kemudian kita pilih control kita tarik ke bawah kita cari yang namanya open under her screen screen mail kita tarik tarik disini selesai kita pilih text kita tarik ke atas dan ini kita tarik disini kita beri nama screen 2 sesuai dengan nama screen yang kita buat awal tadi kemudian kita pindah ke screen berikutnya disini button ini kita akan arahkan ke screen awal lagi sama seperti tadi oke kemudian this is screen one oke selesai kemudian kita jangan lupa set project lagi kemudian untuk menjadikan apk kita klik build dan pilih yang nomor 2 jika jika ingin mendownload apknya ke komputer atau jika ingin mencobanya ke handphone langsung jika punya android bisa menggunakan alkyr code ya klik yang nomor 2 ya ini adalah proses memproses bar dalam membuat apk di app inventor 2 ya ini file yang sedang kita download ukurannya 2mb semakin banyak grafik yang kita upload ke dalam app inventor ini semakin besar juga file apk yang akan dijadikan disini kalau sepengetahuan kami dalam membuat aplikasi di app inventor ini maksimal untuk media yang bisa di upload itu hanya 10mb atau file besarnya itu hanya 10mb oke kita coba dulu kita cari di folder download ini kita buka emulatornya kita tarik ya kurang lebih seperti ini ini bisa kita rapikan lagi dengan mengecilkan heightnya tadi kita klik mulai sudah bisa kita kembali lagi bisa oke itu saja tutorial singkat dalam membuat aplikasi sederhana dari app inventor 2 next time for tutorial selanjutnya dengan tutorial-tutorial terbaru ini dari saya Ade Haryanto di channel youtube saya jangan lupa subscribe dan like channel youtube saya tinggal searching saja di youtube Ade Haryanto atau visit my blog www.adeharyanto.com thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax